kita mau pakai itu siapa pakai soal dari abang pada kakak nggak ada soal nggak ada soal gurunya tadi review tadi review apa di sekolah tadi gimana tadi kata mama tadi ada review enggak tadi fisika bukan lebih juga itu terakhir kita kerjain yang mana yang dari aku benar kakak yang paper berapa misternya belum ngasih lagi setelah itu ini ngasihnya di email tapi cari aja sih di itu kodenya kan ada kodenya apa 0580 matkan kakak punya yang 2019 ada nih berapa kak ada yang 2020 atau 2021 ada 0580 2021 2021 aja 2021 yang dikirim sama misternya oh iya kayak gini nih kakak apa aku kirim ke kakak oke yang ini itu udah langsung kemat ya 0580 udah dikirim udah belum nyampe nggak salah kirim enggak oh ini mark scam yang IP nya iya kakak biasa ya 30 menit ya oke abang yang pasang alarm ya rasional simetri itu maksud apa sih kak simetri putar udah mulai kok zoom gitu sih kenapa jadi miring kakak miring gak tuh enggak tapi tegak justru nah itu tegak nih kalau aku taruh tuh miring lagi yaudah gak apa-apa masih baca sama kak gak apa udah mulai ya alarmnya udah habis kak oke ya Sampai jumpa. 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 12-12-8 persen ya Nomor 13-8-2T pangkat 4 13-2T pangkat 4 14-14 15-15 15-15 gimana sih Tingginya elak Tinggi banget Correct the nearest 5cm Maksudnya plus minus Jadi angka koreksinya Itu plus minus 5cm Nah berarti upper sama lower Jadi dia nih keukurnya 175 Tapi kesalahan hitungnya itu bisa 5cm lebih dari itu Atau 5cm kurang dari itu Berarti nanti nyari batas atas sama batas bawahnya Berarti 175 tambah 5 Kurang bagi 2 Nggak Nggak usah Kan batasannya Berarti kan aslinya ini 175 Tambah 5 Dia bisa kelebihan 5 Plus 5 gitu kan Bisa kurang 5 Lowernya Jadi yang ini 180 Yang ini Jadi perkiraan perhitungannya Itu antara 170 sampai 180 Jadi lower boundnya itu yang 170 Upper boundnya yang 180 Batas atas batas bawah Berarti Atas 80 Terus 80 180 dong jawabannya Bentar Bukannya 177,5 Oh iya 177,5 Bagi 2 Iya tambah 175 Iya Bagi 2 Lupa Berarti begitu cari hitungnya Jadi cari 180 dulu Baru ditengah-tengahin Berarti 180 Tambah 175 Ini baru batas ya 177,5 Terus 16 Nomor 16 16 Aku 27 x 10 5 x 9 Dibikin Apa sih ilmi ya Standard form Pak mintanya Standard form itu berapa Standard form itu gak boleh lebih dari Satu angka Maksudnya Berarti 2,7 Satuan harus 2,7 Notasi baku Kalau kita dulu Belajar di matematika ya Fisika juga Yang semester Yang alat ukur itu Notasi ilmiah Angka penting Ini notasi baku Notasi ilmiah Angka baku Supaya dia gak boleh lebih dari satuan Gak boleh lebih dari satu angka Sisip itu apa Kak Sisip Maksudnya Kalkulator Ada sisip Mana Ini Yang di delete Wah gak tau deh Itu Lihat di keterangan kalkulator ya Terus Nomor 17 17 108 100 100 Ya ditambah dulu ya Iya Terus 18 18 Ini Aku N Apa Translasi Min setengah Di perkecil setengah Translasi Dilatasi kali Eh iya Dilatasi Salah Ngomong Dilat ya Dilatasi Min setengah Pusatnya 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 dari mana Ini yang Center Soalnya Center Kalau 0,0 Gak dapat segitu Bentar Aku Karena ngitung dari Ambil Satu titik Min Min Eh Satu Berarti Ambil Satu titik Mau titik yang mana Maksudnya Satu titik Itu kan Tiga titik kan Dia punya Tiga titik Berarti Yang 7,8 7,8 Ujung ya Siku-sikunya ya Iya 7,8 Berubah jadi Berubah jadi Bayangannya 2K ya 2K Gimana sih 2K K-A Kakak minta titik Bayangannya dulu Titik Bayangannya Bendanya T Bayangannya Kan U Nah Titik Siku-sikunya Itu 7,8 Kan Iya A nya Gitu ya Oh titik Bayangannya Berarti Yang titik U nya Berarti 1,2 Nah berarti X,Y Ini X Aksen D,Aksen Kan Iya Nah Kalau dia Cuma dikali Min setengah Gak dapet ini kan Berarti pusatnya Gak 0,0 Kan Iya A,B kan Nah rumusnya Apa Yang A,B A,B Dilatasi Dengan pusat Bukan 0,0 Kalau 0,0 Gak begitu ya A,B K Kali X Min A Plus A K Kali X Min A Plus A Dalam kurung X Min A Ini ya Plus A Iya Ini kan Iya Nah Masukin X Aksen 1 K Min setengah Kan tadi X Nya 7 Plus A Oke Ini enak Kali 2 Semua 2 Sama dengan Min 7 Min A Plus A Plus 2 Iya kan Iya Berarti Min 7 Plus A Berarti Jadi 9 Sama dengan 3 A 3 A Sama dengan Berarti A sama dengan 3 Iya A nya 3 Cari B nya Pakai rumus Y nya Cari B nya Pakai rumus B nya Berarti Min setengah 1 1 Sama dengan Eh Iya loh Iya Aksen 6 Ini apa Yang X Apa yang Y Yang Y Iya Aksen nya berapa Iya Aksen nya Bukan 1 2 Alhamdulillah 8 Min A Plus 2 A Iya Jadi 4 Min 8 Min A Plus 2 A Berarti Jadi Min 8 Plus A 3 A Sama dengan 12 Berarti A sama dengan 4 3 3,4 Iya Jadi pusatnya 3,4 Faktor dilatasinya Min setengah ya Iya Kenapa minus Karena dia kebalik kan Kekosisinya Oke Oke 19 19 19 Belum Beruntung 18 Iya Ayo Coba 19 Lanjutin Ini Lanjutin Maksudnya Kerjain dulu Atau gimana Makas Ya udah Kerjain dulu Makas Sambil ngecek Itu akar dari H kwadrat Min X kwadrat Per 2 kan Iya 20 ADC yang mana ADC yang ini Yang dari Yaudah Yang itu pokoknya Yang susah Yang itu pokoknya Yang atas kiri Bang Presen Soalnya Bang Presen Soal Ini Nah ADC Itu sudut apa Namanya Sudut keliling Sudut keliling Pusatnya siapa Oh Sebut 3 huruf dong AOC Iya AOC Abang bisa cari AOC gak AOC Sama dengan 131 Bagi 2 Enggak Kenapa 131 itu Menghadap busur Mana Iya Beda busur Kalau 131 Itu refleksnya Kan Iya Berarti dia AOC Yang besarnya Kan Gimana gambarnya Yang besarnya Yang besarnya Anggap lagi Seperti audio file. Ini D-K-O-A B Ini 20 ya? Iya. Ini yang 131 ya? Iya. Nah, ini itu arahnya ke sana kan? Busur ya? Wah, no. Nah, busurnya sini kan? Yang gede, mayornya ya? Berarti sudutnya, sudut pusatnya itu yang ini. Hubungan sudut pusat sama sudut keliling apa? Sudut pusat setengahnya, eh dua kali ini sudut keliling. Pusat kan lebih gede. Jadi dapet pusat ini kan? Iya. Otomatis dapet berapa? Dapet AOC. Dukat ini dong. Iya. 262. Berarti 360 kurang 262. Iya. 98. Ini 98 ya? AOC. Iya. Nah, malat dapet B2 nih. Iya. ADC-nya berapa berarti? ADC-nya berarti 98 bagi 2? Iya. 49. Berarti cari AOC dulu? Iya. Iya. Ke 1 kali 2 sama dengan 262. Terus kurang 262 sama dengan berapa? 98. Abis itu sudut AOC sama dengan setengah sudut eh kebalik ya? AOC dua kali. Dua sekali sudut ADC. Maka sudut ADC sama dengan 8 bagi 2. 49. AIMB. Berarti yang B langsung berarti aturan yang A itu yang B gak sih? Jadi kita cari B dulu baru nyari. Oh enggak. Dia bisa pakai segi 4 tali busur bang sebenarnya. Ini sama ini itu segi 4 tali busur. kan tali busur semua nih AB, BC, CD, DA. Sudut yang beradapan di segi 4 tali busur itu totalnya 180. 180 kan? Jadi bisa dapat ADC itu dari segi 4 tali busur. 49. 180 kurang 131. 180 kurang 131 aja bukan 49. Nah, habis dapat ini berarti bisa dapat ini kan? Itu kenapa dia bikin option-nya ADC dulu baru AOC. Oke. 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 disitu BAT BAT yang mana? Yang pendek. BAT yang kecil di sini nih. Ini teh ya? Iya. BAT saya tuh ambil dari siapa ya? Oh. Nggak usahnya kok. Waktu itu ada dicatat ya. Nih. Nih kan jari-jari kan? Iya. Sama kaki dong? Iya. Kecah dua. Nah. Nanti bisa dapat ini Bang. Coba hitung. Berapa ini? Kakinya. Ini 98 tadi ya. Ini-ini Kak. kelihatan nggak? Oh. X sama dengan Y. Berarti sama dengan ini dong. 20. Tapi emang segitiganya segitiganya yang itu. kan segitiganya pakai oh iya juga ding. Bener. Ini kan kalau dibikin gini nih. Gini kan. Begini kan. Iya. A B D Ini gini kan? Iya. Bener dong? Berarti 20. Ini sama dengan ini. Langsung. 20. Nah. Kalau itu lebih gampang berarti. Kalau ini udah dapet 20 nyari ini lebih gampang nih. Pakai siku-siku. Karena ini tangent kan? Garis singgung. Lingkaran itu besarnya 90 derajat terhadap jari-jari. C Cari itunya. Apa? C Iya. Bentar mana sih soalnya? C-nya tadi. Yang 20. B A C O Sudut A D C Sama dengan 20. Angle O A B Yang mana? O A B Yang ini Yang ini kan O A B Iya Siku-sikunya Penyiku Penyiku Emang penyiku Ini kan tangent Kan tangent Tadi kakak baru ngomong Tangent itu tegak lurus Dengan jari-jarinya O A B Yang kan yang itu Apa kata kakak? Yang ini O A B kan? Salah Kurang ngayah O A B ini kan? Nah ini kan penyiku Ini kan udah punya B A T nya Yang siku-siku Itu kan O A T Berarti O A B 90 Sama 20 70 Eh 110 Masa 110 Hah? 90 Kurang 20 Eh ya 90 Kurang 20 Berarti Sudut Apa? O A B Dikurang D A T Eh Dengan 90 Kurang 70 Eh kurang 20 70 Iya 21 Yang kemarin Belum aku Yang hari Jumat Kemarin belum aku transfer Kayak? Iya Iya Kayaknya gak jadi Itu kan Iya isinya kosong 5 X Pangkat 12 Oh iya Dipangkatin juga ya Berarti 125 125 X Pangkat X Pangkat 12 12 Yang back 256 X Pangkat 256 Dikali Di pangkat 3 Perlapar Berarti yang dipangkat Berarti 256 Ini dipangkatin 3 per 8 kan? Iya 256 Itu berapa? 16 Pangkat 2 Dibikin pangkat 8 dong 8 Pangkat berapa? Pangkat 3 Berapa pangkat 8? 8 pangkat 8 Berapa pangkat 8? Hasilnya 256 Kan pangkat 6 Kan pangkatnya yang harus 8 Biar bisa coret Gak tau Ih Itu gak gampang kok itu Berapa pangkat 8? 256 2 pangkat 8? Iya Berarti 2 pangkat 8 Kali Di sini 2 pangkat 8 juga Berarti di sini juga 2 pangkat 8 Enggak bang Itu biarinnya 256 Yang dikali kan dia Bukan 2 pangkat 8 Iya Itu biarinnya 256 96 berarti ya Tapi kan abang belum itu Belum masukin si 3 per berapanya itu Terusnya 256 Emang abang udah hitung? Berarti Berarti Yang depan udah dikali sama 3 8 belum pangkatnya? Belum Belum kan? Tulis ulang Berarti Nah baru Ini 8 Kali 256 Dagi 8 Itu X ya? Bukan kali Iya Bukan maksud aku ininya 96 Oke 22 Sama dengan 10 plus 2 Pakat 2 Emang cuma sama dengan itu? Kalimatnya apa? Directly proportional Artinya? Directly proportional Apa sih? Biasanya fisika Tau Berbanding lurus Iya berbanding lurus Berbanding bukan berarti Dia cuma itu lah rumusnya Berarti 1 per Nah bikinnya gini nih Bukan dong Kalau itu yang kebalikan itu Comproporsional Nih P Berbanding lurus Bukan sama dengan ya Itu berbanding lurus Sama T T plus 2 Tengkap 2 ya Nah Abang taunya nanti Dia harus diapain Itu dari yang diketahui Dia ngasih Waktu K-nya 1 P-nya juga 1 kan Iya Abang masukin kesini nih P-nya 1 1 tambah 2 Pangkat 2 P-nya itu 1 kan Nah 1 tambah 2 berapa? 1 tambah 2 3 3 Pangkat 2 9 9 Gak sama kan? Enggak Supaya sama Supaya sama berarti Si 9 ini harus diapain Supaya jadi 1 Bukan Ini kan rumus Berarti mainnya itu Kali bagi Nah Nah bagi 9 Jadi rumus aslinya P sama dengan Ki plus 2 Tangkat 2 Per 9 Jadi cari Nah Baru cari yang diminta Dia ngasih Ki-nya 10 P-nya berapa sih? Gitu kan Masukin Cari Gitu kan Bkaa plötzlich Loh iz Gitu kan berapa Maaf belum Maksudnya mau nyatet dulu berarti tambahin dulu kan ya boleh kan tambah dulu baru pangkat 144 pagi sembilan bukannya boleh emang harus tambah dulu baru pangkat kan kurung berarti jawabannya berapa 16 23 Program linear Skip aja lah ya gambar-gambar Bikin gambar ya Kayak biasa itu ya Yang diarsir-arsir 24 Diagram shows From the area of the sector During Cari ininya dulu dong Sudut tengah Gak usah Bikin perbandingnya Dulu kakak pernah ngasih Lupa udah lama Dia udah ngasih busur Minta juring Untuk ukuran yang sama Gak usah nyari sudut Bikin pakai perbandingan aja Ada tau aku Tapi lupa Gimana kat Luas juring Perpanjang busur Itu sama dengan R per 2 Oh Berarti Nah R24 Area Per 6,4 Sama dengan 8 Per 2 4 Pergi area Sama dengan 12,8 Ada 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 Udah 12,8 Simeter Kodet 12,8 Ini kan Luas juring Perpanjang busur Itu dibagi jadi berapa Sama dengan R2 4 4 4 kali 6,4 Oh pantesan Salah Salah kaliin Aku kali 2 Tung Adalah 2x Kodet 12x Minimum 15 Per AX 3A Min 2BX 6B Dikecilin Faktorin Kecilin Yang atas Atas bawah Kalau Nemu Kayak gitu Minta Disimplify Disederhana Berarti Difaktorin Atas bawah Berarti AB Yang atas Berarti 30 6 Amal 5 2x Min 30 Berarti Min Berarti 2x Plus 5 Min 6 Yakin Yakin Tengahnya Apa Bang Tandanya 1 Tandanya X Tanda Plus Nah Berarti Harusnya Yang plus Yang mana 5 nya 6 ya Kebalik Nah iyalah Itu kenapa Kakak Biasa bilang Yang gede Di depan ya Biar gak kebalik Tanda Penulisan sih Gak apa-apa Benernya Kalau ini AB Yakin Yakin Kalau kayak gitu Berarti keluar Dua-duanya Harus AB Sedangkan A sama B nya Misah Iya Perlu Bang pecah Yang sama X A A sama A B sama B Yang gampang aja Yang samping-sampingan Itu ada yang sama kan Ada Siapa X Bukan Siapa Suku yang berdekatan Siapa sih A X Plus 3 A Nah disitu Iya bener Disitu siapa yang samanya A X Plus 3 A A X Plus 3 A Yang sama A nya Nah Keluarin A nya Dua kali Keluarin nanti Ini A X Plus 3 Dikurang Usahain yang belakang Kurungnya juga sama X Plus 3 Kenapa Kita mau faktorin dia Nah ini keluar siapa nih Eh X Plus 3 Segini Bentar Tengah Nggak kelihatan Nah Nah gitu Bener Terus dia kan udah sama-sama X plus 3 kan Nah itu Yang atas Diberesin tuh Buat ngilangin Duanya Nah bawah Keluarin X plus 3 nya Maksudnya Berarti X X plus 3 yang keluar Kurung Buka kurung lagi Sisanya A min 2 B Iya Terat Yang sama Nah A min 2 B Oke Oke 26 Y kodet Sama dengan 6 akar X Berarti Y sama dengan N akar X Berarti Berarti Y kodet Berarti 3 akar 3 Itu berarti Akar 3 Apa Y pangkat 2 Per 3 kan Iya Betul Ubah dulu Ke bentuk Y pangkat 2 1 per 6 Nah Terus Dia maunya Y nya sendiri kan Pangkat 1 Berarti Iya Berarti Pangkatnya dia Si 2 per 3 Ini kemana Ini ke kanan Jadi apa Jadi kurang Bukan Jadi bagi Kalau ini pangkat Pangkatnya jadi dibalik Mangkatin mereka Akar kan Nah Kalau dia pecahan Gampangnya langsung balik Bang Berarti jadi X pangkat 1 per 6 Dipangkatin 3 per 2 Gitu Iya Betul 3 per 2 Gini Berarti Y sama dengan X pangkat 1 per 4 Iya Kurung depannya Kasih gitu Belakang Kasih Dia sama dengan 4 Akor X Berarti N yang berapa N sama dengan 4 Ngubah Pangkat gitu ya Kalau dia pecahan Balik aja Kalau dia gak pecahan Dibalik aja Kasih 1 per Oke Calculate angle HAF HAF Baikin Glamar Wah jelas-jelas Wah jelas-jelas HF bentuknya apa HAF bentuknya Bangunnya apa Prisma H-A-F Datar loh itu Segitiga Iya Nyari angle Di segitiga Biasanya kita pakai apa 380 Selain itu Kan gak punya Salah satunya Gak punya sudut sama sekali Kan Enggak Gak bisa dong Pakai Sin Bukan sin sih Aturan kos Kalau sin kan butuh sudut Iya kos Pakai aturan kos Berarti butuh apa Kalau pakai aturan kos HA AF HF Sisi-sisinya Abang cari masing-masing Sisinya semua Gambar dulu itunya deh Kupusnya HA Akar 6 6 Tambahin 6 Akar 6 kan Nyari HA gimana Dibilang gambar dulu Kupusnya Diakarin Langsung aja Gambar Gambar Kupusnya Abang mau langsung Nyari Pitagoras ya Iya Gak bingung Enggak Yaudah Dari HA Nama kar 2 ya Terus Nama kar 2 kan Kak 2 HF 10 AF Juga 10 Karena sama 6 sama 8 Kos Eh salah Sudut A Mereka ada pakai Kos emang langsung Sudut A Hah Rumus Kos Apa sih Aturan Kos Sudut Kos Warnasudit Kos 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 B kuadrat plus C kuadrat Min A kuadrat Sama per 2 BC Depannya apa Kos A Nah Kos Kos Sama dengan Kami Kami Kiri kanan Kurang depan Kos A Sudut Apit ya Ingetnya Iya Berarti 10 kuadrat Ditambah 6 Agar 2 Kuadrat Dikali 10 kuadrat 2 Dikali 10 Kali 6 Agar 2 Gini Iya Sudah hitung Ini kalkulator nih Kayak jelek Angkanya Emang diperbolehkan Pagi kalkulator Iya Iya Kecuali ada Perintah Do not use Kali Jangan Kalau dulu Kalau Salah Kurang Kurang Sepuluh Akar Tujuh Dua 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 Kali Sepuluh Kali Akar Dua 169 Komat Tujuh Gak tau deh Kakak gak ngitung Komanya Kakak pake akar Kos Kos A 72 Dibagi Ans 5,42 A Sama dengan Kos 64,89 64,89 Itu udah dibuletin ya Sembilannya Belum Belakangnya 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 84,90 84,90 895 Berarti 64,9 Iya Gini Iya Oke Ada yang bingung? Gak ada Si Gak Gitu 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 Sama baca soalnya Jangan Sepengah-sepengah Dia mintanya Apa sih Iya Oke Senin ya Beonya Iya besok Oke Terima kasih Sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam